Intro Sebanyak 9 pemuda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit umum daerah Pajonga Daeng Ngalei Takalar dalam kondisi lemas setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan beberapa hari lalu. Pada Senin 21 Juni, satu di antara 9 pemuda itu dinyatakan meninggal dunia dan tiga orang lainnya masih dirawat rumah sakit. Kasat Resin Polres Takalar pada selasa siang, AKP Harjoko membenarkan kejadian itu. Dia menyebutkan korban yang meninggal dunia adalah seorang pelajar berinisial AL berusia 17 tahun, warga Talaka Pandrang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng, Utara Kabupaten Takalar. Pesta miras berujung maut itu terjadi di lingkungan Kampung Parang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar pada Kamis 18 Juni lalu. Tim Liputan CNN Indonesia